assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan Sarifa elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperbaiki konektor cas ya pada handphone Nokia jadul ya dengan tipe handphone ini juga saya cek di tentang telepon ya mungkin ada atau enggak ya untuk handphone tipe seperti ini ya mungkin enggak ada ya ada di bodi lebih belakang biasanya jadi untuk masalah handphone ini kadang bisa ngecas kadang tidak ya coba saya kalahkan cas ya ini tampilannya ngecas ya namun jika digerakkan sedikit ini tidak ngecas ya daya baterai ini terhenti ya jadi gerakan mengisi lagi jika digerakkan sedikit kadang tidak mengisi temennya jadi ini masalah pada konektor baterai eh maaf konektor cas yang mengalami kerusakan teman-teman ya nah baik langsung saja kita eksekusi ya Nah untuk membongkar HP Nokia ini menggunakan baut kembang teman-teman ya jadi tidak baut main atau baut test namun menggunakan baut kembang ya dengan jumlah yaitu 2 di sisi atas dan bawah ini ya Oke kita siapkan tray kembangnya dulu ini sudah siap ya sudah ada tray kembang kita lepaskan jauhnya jadi tray kembang dan tray main pas itu beda teman-teman ya kalau tray main itu hanya ada dua sisi yang kanan dan kiri tray pas itu ada empat sisi ya kanan kiri atas bawah kalau baut kembang itu ada mungkin eh enam ya enam sisi ya oke setelah kita lepaskan kedua baut kembangnya kita congel ya sudah sini saja oke seperti ini teman-teman ya kemudian kita harus membuka mesinnya di sini ada ada pengunci ya 123 dan empat ini pengunci dari mesin ya kita tinggal jangan aja ya sambil kita renggangkan sedikit ke penguncinya ya di sini adalah model RM-1134 ya kemudian handphonenya dan seperti ini di sini dia yang kamu lakukan dia dia selamat menikmati oke setelah terbuka kita bersihkan dulu ya debu-debunya karena ini banyak juga debu-debu yang menampal karena mungkin saking lamanya ya saking lamanya umur handphone ini dan ini masalahnya ya konektor charger ini yang bermasalah bagian ini teman-teman ya oke teman-teman ya ini masalahnya konektor atasnya sudah tipis ya yang berada di bagian dalam ini sudah tipis jadi harus kita ganti dengan konektor charger yang baru teman-teman ya namun ini ada LCD-nya ya yang harus kita amankan kita harus buka seperti ini supaya tidak kepanasan ya nantinya ya karena konektor berada di sini kita jauhkan LCD dari konektor dulu ya tidak perlu kita lepas kita solasi supaya tidak kita tidak robek nantinya supaya tetap kencang ya sekarang kita pasang kita pasangi dengan penjepit PCB ya kita siapkan door untuk membuka konektor ini oke sekarang kita siapkan vlognya dengan tujuan supaya panasnya nanti meratai oke sekarang kita lakukan pembloweran ya bisa teman-teman sesuaikan ya tingkat panas blower teman-teman masing-masing ya karena blower itu memang berbeda-beda ya beda merek dan tiba juga beda tingkat panasnya ya kalau saya menggunakan kuit 857D ini 414 ya kurang lebihnya panasnya dengan ketelan angin 2 ya oke sudah terlepas tinggal kita siapkan konektor cas yang baru ya disini konektor casnya ini modelnya rata tidak tembus sampai ke bawah ya namun hanya nempel di bagian atas ya itu yang agak susah ya mencari titik pasnya di sebelah sini ya mencari titik pasnya yang susah ya oke teman-teman ya kita lakukan pembloweran supaya konektor cas yang baru ini nempel ya baik ya sekarang kita lepaskan ya karena sudah terpasang konektor casnya ya kita buka isolasi yang kita gunakan untuk mengamankan LCD tadi sudah tidak kepanasan ya agak dari pembloweran konektor cas kita lepas lagi isolasinya dan kita pasang lagi pada tempatnya ya untuk LCD nya oke sekarang kita pasang lagi pada tempatnya ya kita pasangkan pada mesinnya kembali dan kita coba pasang baterai dulu dan kita coba cas apakah sudah normal kencang saat di gerak-gerak kan tidak ada perubahan ya ini malah justru super kencang ya teman-teman ya sampai susah juga untuk dimasukkan ini oke teman-teman ya coba kita gerak-gerakan ya nah ini sudah stabil ya tetap mengecasnya tinggal kita rapikan saja untuk memasangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian dalam LCD nya supaya menghilap ya jika tidak kotor dan juga pada bagian dalam ini oke udah cukup pasangan saja kita coba charge lagi ya sudah kita baut kembali ya 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 oke teman-teman ya demikian tutorial bagaimana cara memperbaiki handphone Nokia dengan kecala kadang bisa di charge kadang tidak seperti tadi ya jadi perusahaannya adalah konektor charger ya semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati